Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya, di channel yang sama pastinya tak berbeda. Kali ini ada yang lebih mencengangkan tentang olahraga khususnya Persib Bandung. Nah kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Yuk lanjut, kabar periangan. Persaingan antara Bali United versus Persib Bandung diprediksi akan ketat sampai akhir kompetisi BRI Liga 1. Menilik pertandingan di dua laga yang akan dihadapi Persib Bandung dan Bali United, kedua tim akan mendapat lawan yang pernah mengalahkan mereka. Persib Bandung akan melawan Persebaya di pekan ke-32 sementara Bali United akan menghadapi Persebaya pada pekan ke-33. Kedua tim baik Persib Bandung maupun Bali United sama-sama berhasil dikalahkan Persebaya. Bali United versus Persebaya bertemu di pekan ke-17, dimenangkan tim Bajul Ijo dengan skor 3-1. Gol Persebaya saat itu dicetak Samsul Arifin menit ke-5, Bruno dan Marcelino masing-masing menit 65 dan 74. Sementara gol Bali United dicetak Eberbesa menit ke-70. Sementara itu Persib Bandung pun bernasib sama dengan Bali United, tim Maung Bandung harus menyerah dengan skor telak 0-3 dari Persebaya. Saat itu Persib Bandung yang menghadapi Persebaya di pekan ke-16 BRI Liga 1, harus takluk lewat dua gol Marukawa di menit 58 dan 90 plus 1 serta gol Bruno menit 70. Yang menarik, baik Persib Bandung maupun Bali United harus mewaspadai pemain tengah Persebaya yang berhasil mencetak gol ke gawang mereka. Dia adalah Bruno Moriera, pemain tengah Persebaya asal Brazil bernomor punggung 99. Asteris. Oke sekian terima kasih. Semoga bermanfaat dan tunggu berita selanjutnya dari channel saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.